Kompas sahur kembali saudara setelah kita melihat informasi dari dalam negeri dan juga Nusantara Kali ini Kompas sahur akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana Ramadan di luar negeri Dimana kami sudah bergabung bersama diaspora pada pagi ini Terhubung dengan kami Mas Abdillah Suyuti di Oslo Nuregia Assalamualaikum Mas Abdillah pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Atau waktu Indonesia pukul berapa saat ini disana Mas Abdillah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sekarang jam setengah sepuluh Mas Setengah sepuluh, berarti sudah buka puasa ya kalau gitu sekarang ya? Sudah, sudah Oke, kalau durasi berpuasanya untuk musim ini atau saat ini itu berapa lama dari Imsak menuju buka puasa Mas di Oslo? Ya tergantung pakai waktu sholat yang mana Kalau waktu sholat yang saya pakai ini 14 setengah jam sekarang Oh, waktu sholat itu gimana Mas? Mungkin bisa dijelasin kepada kami Mas Mungkin Ya, karena begini, kalau kita mengikuti metode perhitungan waktu sholat yang di Indonesia Dimana waktu isyak dan waktu subuh itu ditentukan oleh ketika matahari sekian derajat di bawah horizon ya 18 derajat untuk standarnya Kalau kita mengikuti peraturan itu, aturan itu maka kita sholat isyaknya disini itu jam 12 malam Kemudian subuhnya nanti menjelang jam 3 Jadi, kalau kita mengikuti itu maka puasanya 21 jam Which is impossible ya, atau berat lah Jadi syariah tidak seperti itu Nah, oleh karena itu ada banyak fatwa yang kemudian menganjurkan untuk menggunakan perhitungan yang berbeda Nah, salah satunya adalah menggunakan standar waktu mekah dimana itu yang kami lakukan Nah, dengan melakukan itu maka untuk hari-hari ini waktu puasanya itu sekitar 14,5 jam Berarti disesuaikan seperti itu ya Mas Abdillah ya? Ya, betul Oke, nah Mas Abdillah ini kan salah satu tantangan adalah perbedaan durasi dan juga menyesuaikan durasinya juga ya Mas Nah, kalau di sana itu mungkin gambarannya seperti apa sih Mas untuk ibadah puasa di sana Dan mungkin warga negara Indonesia di sana itu dan juga masyarakat itu apakah mayoritas banyak yang muslim di sana Mas? Wah, tentu tidak ya Norwegia kebanyakan non-muslim Muslim adalah salah satu minoritas walaupun minoritas yang terbesar di antara agama-agama yang lain Nah, kami yang pernah saya tahu disini di Norwegia ini ada berbagai macam nationality Lebih dari 30 nationality kalau mau dihitung Indonesia hanya salah satu bagian yang paling kecil gitu Tadi saya katakan bahwa di Norwegia ini hanya ada sekitar seribuan, 1300 mungkin warga negara Indonesia yang tinggal disini Dan yang muslim tentu mungkin 50% ya ya atau mungkin malah lebih sedikit Nah, ini kan warganya juga sedikit mayoritas juga minoritas adalah non-muslim juga Nah, ini kalau untuk kesulitan ataupun juga tantangannya untuk berpuasa di sana Masjid ini apakah cukup gampang ditemukan di Norwegia sana Mas? Masjid tergantung di mana kita tinggal Masjid itu tidak pernah adhan Jadi tidak pernah mengeluarkan adhannya keluar Jadi hanya bisa adhan di dalam masjid itu sendiri saja Itu juga perbedaan yang sangat signifikan tentunya Kalau kita di Indonesia tentu mendengar adhan, mendengar banyak orang Tadarus secara live gitu kan Kedengaran pakai speaker dan segala macam disini tentu tidak ada seperti itu Nah, oleh karenanya kita coba buat situasi ya, buat kondisi yang serupa Itulah sebabnya kita bikin semacam acara seperti Tadarus online gitu Jadi kita bersama teman-teman, kita online Kemudian baca satu jus setiap malam gitu kan, gantian gitu Nah, itu yang kita coba bangun Situasi yang seperti yang kita rasakan waktu di Indonesia Oke, cukup banyak perbedaan ya Mulai dari kemudian durasi Kemudian tadi juga disebutkan jumlah masjid yang juga Kalau di lokasi masjid ini yang juga cukup jauh Sehingga harus disiati dengan Tadarus online Nah, kemudian suasana Ramadan di Nusantara Apa sih yang dikangenin? Kan tadi kan masjid ini tidak bisa mengeluarkan suara azan yang cukup besar seperti itu Nah, mungkin apa sih yang dikangenin disana? Apakah suasana tarawihnya disana? Ataupun tradisi membangunkan sahurnya seperti apa? Apa aja nih mas yang dikangenin? Yang dikangenin sebenarnya ya keluarga di Indonesia ya Itu yang dikangenin paling utama Suasana, kalau yang lainnya ya kita Kalau kita keluarga disini misalkan ada anak, istri, suasana Itu kita bangun dalam keluarga Maka tidak terlalu besar rasa kangen itu ya Termasuk pagi kita bangunin keluarga Sahur bersama segala macam Kemudian nanti pas berbukanya juga demikian Selat Tarawih Kita bisa bangun itu No problem gitu Cuma yang mungkin kita kangenin adalah Keluarga seperti ayah, ibu gitu ya Terutama kita kan habis COVID nih Habis pandemi Saya pribadi kami sekeluarga 5 tahun Waktu itu 3 tahun harusnya pulang Tapi karena pandemi dikancel Ini 22 tahun Sejak awal pandemi berarti sudah 5 tahun Nah lah seperti itu yang menurut saya banyak yang kangen Jadi mungkin summer tahun ini Akan ada banyak orang Yang diaspora disini Yang bakalan pulang ke Indonesia Kan aja tadi Setelah sekian lama Berarti ada tradisi mudiknya Karena kangen Sementara ada COVID-19 juga kemarin disana ya mas ya Oke baik mas Abdillah Suwiti Terima kasih telah berbagi Dan juga sharing di Kompas Sahur pada pagi hari ini Semoga ibadah puasanya Mas Abdillah bersama keluarga ini Tetap lancar sampai lebaran nanti Terima kasih mas Abdillah Terima kasih